musik kaget ini sekarang seratus musik mas bro pemirsa semuanya selamat datang di channel Jakarta creative features, berjumpa lagi dengan saya Gato Cusanto, semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan sukses selalu kali ini kita akan unboxing saja unboxing dan alasan kenapa saya memilih item ini kita mulai dengan aduh itemnya gede kita ambil ya mas bro simpson helmet mudah-mudahan terbaca ya jadi ini kali ini kita review dengan jarak berbeda kita di belakang motor Harley Division Fatboy karena helm ini dibeli untuk supaya sesuai dengan sepeda motornya sebenarnya tunggu sementara ada trek kuning lewat oke kita tunjukkan disini dulu ya apa aja isi kotaknya yang tentu simpson simpson helmet ini tipe apa mari kita buka sengaja saya ambil background yang berbeda tapi kelemahannya rupanya ada mas bro ramai terus nah ini mudah-mudahan kelihatan ya agak jauh memang ini adalah simpson m30 bandit yang seri karbon jadi m30 bandit itu cirinya ventilasinya di depan ini banyak juga di samping ya tetapi di atas tidak ada jadi dia klasik desainnya klasik clean ya clean sangat cakep cocok menemani Harley Division ini kan ini yang seri karbon ya mas bro kita beli di glinch garas di cengkareng nah ini kenapa kami beli simpson karena di dalam komunitas Harley Division kalau di US ya di Amerika itu memang banyak yang menggunakan simpson untuk pengendara Harley Division itu selain simpson juga ada yang scorpion juga ada icon juga ada bell tetapi sepertinya ini yang paling banyak yang kami amati itu simpson demikian juga di Indonesia ini banyak pengendara Harley yang helmnya simpson jadi memang temanya pas jadi bukannya soal ikut-ikutan tapi temanya pas karena simpson ini cenderung bentuknya klasik ya meskipun agak modern tapi atasnya tidak ada ventilasi sama sekali ini clean ya saya suka ini dan ini ringan sekali mas bro karbonnya simpson ini ringan sekali satu lagi kenapa kami membeli ini batoknya batok batok helm selnya ini ini tidak panjang dia modelnya round round itu lebih pas untuk kepala orang-orang asia jadi simpson ini kalau yang tipe outlaw bandit atau ghost bandit itu cenderung pertengahannya netral antara round dan oval tapi simpson M30 ini round saya coba waktu di clean saya otogaras wah enak banget ukurannya XL kalau di simpson kalau Anda beli yang karbon Anda dapat busa untuk ukuran double XL jadi helmnya XL busanya komplit tentu saja XL di dalam dapat ekstra busa untuk double XL sehingga bisa lebih lebih lega lebih enak tapi tetap harus senak ya makanya gak boleh sangat kendor ya jadi pemakaian helm yang benar adalah dia harus pas bukan ngepress sehingga Anda sakit karena Anda harus siap-siap kalau untuk riding satu jam satu jam setengah kalau sakit ya tidak nyaman tidak sakit tapi ketika Anda goyangkan kepala dia tidak lus seperti ini tidak lepas itu bahaya yang kedua helm harus selalu diikatkan kalau tidak diikatkan helm lepas helm tidak bisa melindungi kepala Anda jadi itu alasan kami memilih Simpson yang pertama karena desainnya yang round dan tidak ada macam-macam spoiler seperti helm-helm tipe sport ya yang kami miliki sebelumnya juga ada Zoe ada HJC ada KYT kami punya dua KYT itu ininya panjang banget kalau kita boncengan dengan Tuan Putri masalah itu mas bro ini round dan orang US itu tidak suka yang helm yang gede banget shellnya jadi suka yang seperti inilah saya setuju lebih praktis dan sangat ringan yang pasti ya jadi ini satu yang kita beli kemudian alasannya itu tadi harganya soal harga kami beli di clean garage yang kareng GLINTZ garage teman-teman suka membacanya geras itu salah ya garage membacanya green garage itu harganya 10,9 kami tidak dapat diskon jadi ini saya tidak mengendorse tidak apa tapi ini fakta saya beli di clean di clean garage dan harganya 10,9 dan saya recommend it tetapi memang helm Simpson ini tidak banyak ya ukuran XL hanya satu satu jadi setelah saya beli mereka tinggal punya ukuran apa ya L atau M kalau nggak salah mungkin L kalau M kecil sekali itu satu hal ya kita masukkan dulu Hai nanti Oh Anda pasti bertanya bagaimana tampaknya kalau dipakai boleh dan ini ini langsung kita pasang digilin garis juga kita pasang kardo pektok board jadi supaya saya komunikasi dengan Tuan Putri enak ya kalau boncengan makanya kita pakai alat komunikasi dan itu sangat mudah pairingnya reviewnya terpisah ya hai maaf Hai saya biasanya menggunakan bala kelapa tapi saya lupa membawa tadi jadi ini ada lognya ya ketika anda tutup dia ngelok nih masuk ke lubang yang di si ini apa windshieldnya atau divisornya langsung dia ngelok enak banget bro sangat ringan sangat nyaman dan Hai selnya kecil jadi tidak gede-gede banget gitu loh orangnya seberapa helmnya seberapa jadi ini enak Hai nyaman Hai Oke selanjutnya Ayo kita langsung saja bahas helm berikutnya baik Mas Bro sekarang helm yang kedua Hai kok ada dua ya kan ada Tuan Putri jadi motor ini nyaman buat Sanmori saatmori atau jalan pagi lah Humori holiday morning ride enak banget jalan-jalan sekedar cari sarapan sekedar menikmati pemandangan itu sangat-sangat nyaman posisinya udah kita beri backrest jadi lebih nyaman lagi makanya helm yang kedua yang agar sesuai juga untuk Tuan Putri Tuan Putri memilih sendiri ini kemarin digelin garas juga ya nolan lebih tepatnya ini tipe nolan apa nih ya nolan n21 kita buka aja ya ini nolan ya kita buka saja mas bro wuuh warna cakep jadi Tuan Putri kemarin memilih sendiri dia suka n21 ada angkanya n21 untuk Tuan Putri ukurannya di depannya ini depannya ini juga ada ini sudah kita pasang apa ya sudah kita pasang kardu pektok boot juga tapi lagi-lagi reviewnya terpisah dan ini juga sudah ada visor untuk silauh matahari tombolnya disini makanya ini dipindahkan ke kanan biasanya kan di kiri ya posisi dudukan kardu pektoknya kita pindahkan di kanan jadi helm ini juga ringan tentu saja kan dia half atau 34 ya helm 3.4 karena bawahnya masih seperti ini Tuan Putri tidak mau helm yang full face mas bro dia suka yang seperti ini sebetulnya lebih aman tapi ya ya Sudahlah maunya Tuan Putri begitu Hai eh ini botan itali ya metin itali nolan memang dari itali ukurannya L ringan ini bobotnya hanya 1140 gram 1,1 kilo luar biasa ringan sekali oke eh luar biasa ringan dan ini visornya cukup tebal ada untuk semacam penahan silauh juga jadi cakep malah Simpson tadi enggak ada ya harus ganti harus ganti visor kami tapi visornya yang ada kemarin warnanya juga kami kurang suka jadi kita nunggu warna hitam aja jadi demikian mas bro pemirsa semuanya ini helm helm nolan n21 untuk Tuan Putri ya dan ini helm simpson m30 karbon m30 bandit karbon untuk tentu saja saya sendiri begini saja mas bro ulasannya jadi kedua helm ini desainnya sama tidak tidak besar selnya kami suka itu tidak berlebihan tidak over ya dan untuk kepala round jadi kalau kepala anda bulat Hai tipikal orang Asia itu bulat ya itu cocok nih jadi ukurannya pas XL untuk saya Hai L untuk Tuan Putri itu pas jadi nyaman buat berkendara agak lama juga masih oke terutama ada harus yang ringan dan tentu yang bisa melindungi kepala ya jangan lupa berkedara dengan selamat gunakan dan safety gear ya helm sarong tangan sepatu yang benar ketika berkendara dan patuhi selalu rambu lalu lintas ataupun traffic light itu saja mas bro hari ini kita singkat saja kita hanya unboxing dan alasannya kenapa kami memilih simpson m30 bandit karbon dan nolan n21 ini alasannya Tuan Putri tadi dia bilangnya dia juga enggak suka yang terlalu besar dan dia tidak suka full face dia suka warnanya ini Hai dan tidak menyoloklah dengan Harley Davidson yang hitam Hai demikian pemirsa terima kasih telah menyaksikan jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya salam kreatif selamat menikmati Terima kasih.